Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat sufi Bela negara merupakan kewajiban setiap warga negara Namun, seperti apa aktualisasi warga negara dalam kewajiban bela negara? Selama ini, materi pendidikan bela negara menjelaskan soal ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap NKRI Di zaman serba digital ini, sejatinya musuh negara semakin tidak kasat mata Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan kepada negara kini bukan berasal dari asing Tapi dari sebagian pengkhianat negara yang menjadi antek-antek asing Mereka menelusuk di birokrasi negara Dan diam-diam mengabdi kepada kepentingan asing lewat ekonomi, politik, hukum, dan sosial Bela negara di zaman milenial ini adalah bagaimana memusnahkan pengkhianat negara Mereka yang menyalahgunakan jabatan untuk mengkorupsi uang rakyat adalah musuh negara Korupsi telah merusak sendi pembangunan dan merusak harmoni kehidupan bernegara Bagaimana bisa mereka berbahagia dengan korupsi Sementara ada jutaan warga negara yang hidup serba kesusahan Bansos pun digarong ramai-ramai BPJS diembat Asabri disikat Dan kekayaan alam dikeruk Bela negara zaman ini Adalah bagaimana melawan dan memusnahkan semua perilaku korupsi para pengkhianat negara Jangan hanya karena diangkat jadi pejabat negara Lalu mereka seenaknya mengempelang anggaran negara Bela negara saat ini adalah menyelamatkan negara dari perilaku jahat musuh negara Dan musuh negara itu Kini berkuasa penuh mengendalikan kekuasaan Dimana rasa patriotisme mereka yang kini jadi penguasa negara Bela negara itu bukan berarti membela penguasa negara yang salah dan korup Mengkritik dan memenjarakan penguasa negara yang salah juga bagian membela negara Kehidupan bernegara kita semakin memburuk oleh perilaku korupsi yang terlanjang mata Pelakunya bukan orang biasa Tapi mereka yang berada di panggung kekuasaan Mereka sejatinya yang menjadi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam pembangunan Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.